Intro Yang pertama taknya tak berkesudahan kasih setia Tuhan Itu tak pertama tuh Tak keduanya tak habis-habis rahmatnya Selalu baru tiap pagi every morning it's new Bukan yang kemarin punya ini mana nih Baru seger setiap hari Selamat siang kata-kata Shalom Selamat datang dalam acara Biaspora TV Talkshow Yang diadakan setiap Sabtu jam 1 siang Hari ini Biaspora TV menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa Seorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang Seseorang yang berlaku-laku muslim namun diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang Tanpa berlang-lang wajah lagi kita sambut Bapak Kongkin Atmojo Shalom Shalom Selamat siang Pak Kongkin Selamat siang Pak Kongkin Selamat siang sehat ya Sehat Apa kata Pak? Sehat sehat Pak Semangat Puji Tuhan, sebelum kita mulai talk show kita hari ini, mari kita mulai acara ini dengan doa Kita santukan hati kita dan berdoa Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu bagi kami semua sehingga kami diselamatkan Dan saat ini kami ingin menyaksikan pengalaman hidup yang dilalui oleh hambamu Bapak Pendeta Kongkin Atmojo Tuhan memimpin pembicaraan kami dan memberkati setiap pemerintah yang menyaksikan talk show ini Terpujilah nama Allah Pak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Gaklah bersaingatkan bagi mereka yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV Channel Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat melalui video ini Anda juga boleh komen atau memberikan masukan pada kolom komen di bawah ini Pak Kongkin, bisa cerita terbelakang Anda Lahir di mana, tahun berapa, dan orang tua berasal dari sebuah apa Baik, saya dilahirkan di Kota Malang tahun 1959 Jadi tahun ini saya berusia 61 tahun Saya dilahirkan dari sepasang orang tua yang bersuku Jawa Satu dari Jawa Tengah yang bapak saya dari Solo Ibu saya mungkin lebih bilang di Jawa Timur ya karena lahirnya di Bangil, Jawa Timur Di dua-dua Jawa Pak, manusia Jawa saya ini Oh ya Nah benarkah Anda berasal dari keluarga militer, bahkan ayah Anda seorang tentara yang berpangkat tinggi Ya betul Pak, kita itu anak bertujuh, saya nomor lima, lahir bapak saya itu, saya lahir sudah tentara Udah tentara, dan beliau pensiun sebagai mayor general Nah biasanya anak tentara itu nakal-nakal Pak, apalagi zaman dulu Nah apakah Anda termasuk yang nakal, bisa cerita Pak? Kalau nanya gitu, mungkin nanya sama ibu saya Pak Saya bilang sih, saya kayaknya nggak nakal-nakal banget Karena saya juga nggak anak-anak kolom banget Pak Karena kita itu tidak pernah tinggal di komplek tentara Selalu tinggalnya di luar mungkin karena bapak dari dulu perwira ya Jadi kita nggak pernah di komplek Jadi nggak pernah bandel Pak, nggak pernah bandel sama anak-anak tentara lainnya Kalau bicara kakak saya, ya itu lain lagi Itu baru anak kolom bener kalau ingin dia Kalau saya mbak, anak-anak baik-baik Iya, iya, iya Nah Pak Kongkin, bagaimana Anda mulai mengenali Yesus sampai Anda bertoma? Benarkah ada suatu masa di mana Anda memikirkan Apakah Anda nanti akan masuk sorga atau ke neraka? Bisa cerita Pak hal ini Itu mungkin dari kecil itu saya Meskipun kita tidak diajarkan agama terlalu ketat ya nggak Seperti banyak orang sekarang ini Pada waktu itu saya belajar, sholat Kebanyakan belajar sendiri Dan senang mencari hidup dalam kerohanian Meskipun bandelnya jalan juga Kan bisa diatur lah pada waktu itu Mesin namanya juga mesin anak-anak ya Mesin remaja begitu Sampai saya usia 21 tahun Saya kemudian bertemu dengan Seseorang yang kemudian jadi pacar saya lah Ya istilahnya ya Ketemunya juga lucu Kita jaman tahun 80-an itu kan Lagi suruh-suruhnya citizen band radio Radio CB Jadi saya di rumah juga set up radio CB Ketika saya pasang di rumah saya Ngecek frekuensi Ada suara yang keras banget masuknya Jadi signalnya ini kuat sekali Itu suara halus lagi Pada waktu itu suaranya manis banget Jadi akhirnya kenalan Ngobrol-ngobrol Akhirnya ngobrol-ngobrol terus Sampai 3-4 bulan lah kita Ngobrol tiap malam Tapi saya nggak pernah ketemu orangnya Sampai satu hari Saya diundang pesta di rumah teman saya Yang hanya jarak sekitar 3 kiloan dari rumah Dan rupanya dia ada di situ Teman saya yang kenal dan tahu Kita sering ngobrol tiap malam ketawa-tawa Kamu tuh udah sering ketemu di udara Tapi kok nggak pernah ketahu Yang mana orangnya Emang yang mana orangnya Padahal dia di samping saya Oh dia orangnya sebelah kamu What Akhirnya kenalan muka Akhirnya itu Rupanya dia tinggal di sebelah rumahnya Teman saya yang ulang tahun itu Nah dari situlah saya mulai Mengetahui atau mengenal kekrisinan Nah pada waktu itu memang dari SMA Sebenarnya sih saya sudah Banyak bertanya Karena teman saya banyak yang Mengalami kecelakaan lalu lintas Nggak banyak sih Cuma ada tiga orang lah Cuma tiga itu cukup untuk Membuat saya bertanya Ini kayaknya kalau saya giliran berikutnya Pasti saya masuk neraka nih Saya bandel banget soalnya Bandel banget dalam arti Nggak-nggak Sholat lima waktu yang setia juga Ya Sholat tapi bolong-bolong Puasa rajin Katanya kalau sholat lima waktu Bolong-bolong Saya bilang Wah ini kalau saya mati Masuk neraka Berabe Jadi ada takut juga Karena kemungkinan Karena teman-teman saya pada mati Itu bandel-bandel semua Pasti masuk neraka Saya bilang ini giliran berikutnya Adalah saya nih Nah itu yang Terus saya tanyakan Saya ini kalau mati Kemana ya Selain neraka Saya maunya ke surga dong Tapi kalau mau ke surga Kayaknya nggak cukup Nilai poin saya Nggak cukup Di dalam keimanan saya Pada waktu itu Nah itulah Jadi dilema Nah itulah Kenal terus dengan Teman saya ini Cewek Cewek nih Jadi pacar saya Kemudian Keluarganya keluarga lahir baru Jadi disitulah Di dalam keluarga Saya Melihat Bagaimana Kekristenan itu Berbeda Mereka tidak beragama Kristen Tapi mengikut Yesus Mereka setia Menjadi murid Yesus Mereka Doa pagi Altar keluarga Terus ada Bible study Setiap hari rebuk Dan saya sering duduk lah Bersama dengan pacar saya Karena pengen Sebelahnya dia aja Sebenarnya Awal-awalnya Tapi lama-lama Lama-lama Didengerin juga Dengerin beriman Tuhannya Baca Alkitabnya Nyanyi lagu-lagu pujiannya Dia bilang Eh enak ini Dan yang saya Sangat Apa ya Terkesan dengan mereka Bahwa mereka Yakin pasti Akan Bersama dengan Tuhan Di surga Apabila mereka meninggal Jadi bukan satu hal yang Moga-moga Yang tidak diketahui Dengan pasti Tapi dengan pasti Mereka katakan Di dalam Kristus Mereka akan Akan bersama-sama Dengan dia di surga Kalau mati Nah itu mulailah Saya bertanya-tanya Bagaimana caranya Yusuf begitu ya Saya rasa itu aja Pak Jawabnya Mikirin surga Meneraka enggak Ya sejak ketemu itu Saya mikirin Sebelumnya Sebenarnya sudah mulai mikirin Tapi mulai terarah Pikirannya Sejak ketemu Pacar saya ini Jadi Tuhan Buka jalan Mempertemukan dengan Pacar Dan akhirnya Itu Memberikan Wawasan baru Begitu ya Betul Pak Sehingga Pak Kongkin Mulai nyaman dengan Agama Kristen Walaupun masih Muslim Waktu itu ya Ya Ini imannya Kristen Beda Saya banyak teman Kristen Pak Dulu Kristen saya Bandel-bandelnya Mabok bareng Maaf ya Ngenyimeng bareng Tapi Ini Kristennya kok beda Ngerokok enggak Minum enggak Mereka kok Beda lah Saya bilang ini kok Nggak seperti kayak Kristen Yang saya kenal sebelumnya Jadi Mereka Saya tadi kan katakan Mereka tidak Beragama kayaknya Beragama Kristen Tapi lebih ke Percaya Dan beriman Kepada Kristus Dan Rajin lah Membaca firman Tuhan Berdoa Tapi enggak kayak Ano ya Enggak kayak sektor Tiap hari minggu Mereka juga ke GRI GKI malah Jadi Ini lahir baru lah Istilahnya ya Jadi hidupnya benar-benar Takut Tuhan Jadi bukan hanya Bicara firman Tuhan Menasihati Tetapi Memang keseksian hidupnya Berbeda ya Berbeda Pak Kedua orang Tuhannya Memang luar biasa Terus orang-orang yang disitu juga Yang datang ke tempat itu Juga banyak orang yang Memang Percaya kepada Tuhan Jadi Suasananya beda lah Suasananya enak memang Ini yang membuat Pak Kongkin Jadi Tertarik dengan Percaya kepada Yesus Kalau tertariknya Iya Pak Tapi pada waktu itu Ya jelas gak berani lah Pak Saya sebagai Orang yang Orang Islam Pada waktu itu Saya gak berani lah Mikir untuk Pindah agama Apalagi gara-gara cewek Cetek banget Sebilangnya Gara-gara dia kan Jadi Tapi memang Akhirnya saya melihat bahwa Ada alternatif Selain agama Islam Yang dapat Membawa seseorang itu Ke sorga Kan sekali lagi Saya mulai dari Kalau saya mati Saya kemana Saya gak yakin Dan pasti kan Jadi saya mau cari Kepastian Kira-kira dimana yang pasti Oleh karena itulah Saya mulai Mempelajari Saya gak lain Yang lain-lain Saya singkirkan lah Karena saya mau Hanya konsentrasi Di Islam dan Kristen saja Karena saya percaya Ini agama Agama wahyu Agama wahyu Yang disampaikan Dari sorga Jadi Tapi saya gak percaya Dua-duanya pak Harus salah satunya Gak mungkin dua-duanya Kalau dua-duanya Membawa kita ke sorga Ya gak usah ribu tribut Gak ada ribu tribut Di mana-mana juga ya Karena dua-duanya Itu membawa orang ke sorga Jadi saya bilang Hanya salah satu Jadi Karena itulah Saya gak terlalu Berharap Dan berpikir Bahwa Saya meskipun udah Melihat Mempelajari Atau mengetahui Kekristenan Itu akan Tertarik dan meninggalkan Islam pada waktu itu Belum lah Bagi pacaran itu Iya Baik Benarkah saat Anda Masih di agama yang lama Anda pernah berdebat Dengan seorang pendeta Sampai akhirnya Sampai akhirnya Anda meminta Dipinjamkan Alkitab Untuk Anda pelajari Dan buktikan Bahwa Yesus Bukanlah jalan kebenaran Anda ingin membuktikan Bahwa Yesus Bukan jalan kebenaran Apa sebenarnya yang terjadi Ini lah Pak Ini udah pacaran Tiga bulan ya Tiga bulanan Kita udah empat bulanan Mungkin ya Sama Si N ini Satu hari Si N itu Pergi Retreat Retreat Berangkatnya kan Jumat sore ya Jadi Jumat sore Udah pergi Sabtu gak ada Minggu Nah kita kan anak muda ya Malam minggu kan Ngapel Malam minggu itu Saya gak ngapel Saya di rumah Saya inget banget Ditanya sama ibu saya Kok kamu gak pergi Gak keluar Gak ada orang Dia di rumah Dia pergi Retreat Pulang hari minggu Minggu siang Saya inget sorenya Saya telpon Dia ngomongnya Arah udah ogah-ogahan Karena rumah deket Akhirnya saya samperin Saya samperin ke rumahnya Saya tanya Kenapa sih Kok ada perbedaan Kok gak sehangat Seperti sebelumnya Seperti biasanya Akhirnya cerita Di retreat itu Diajarkan Bahwa Apa namanya Hubungan orang Kristen Tidak bisa dilanjutkan Dengan mereka yang Tidak seiman Pembicaranya Mengajarkan Bahwa gelap dan terang Tidak bisa dipersatukan Saya tanya Emang yang ajar siapa Pada waktu itu Pak Pendeta Yusuf Roni Tepuk didat ya Dia bilang Hah Tau kan sejarahnya Gak ada Kalau dia yang ngomong Ngacau banget Jadi gelap dan terang Nanti dulu Saya berhenti dulu Saya mau tanya Siapa yang gelap Siapa yang terang Saya bilang Oh iya Saya malu-malu Takut-takut juga Dia ngomong Kalau itu diajarkan Yang terang Kita orang Kristen Orang yang berpercaya Yang gelap Ada orang-orang yang tidak percaya Gue kalau gitu Gue orang gelap Saya bilang Semua orang ini semuanya gelap Yang gak kenal Kristus ada orang-orang gelap Wah rada marah juga Nah pas disitu Pas kebetulan Tanda kutip kebetulan Ada pendeta muda Yang sedang berkunjung Ke keluarga itu Bapak pasti kenal Pak Dedek Daka ini Pak Freddy Pak Freddy Pak Freddy Pak Freddy lagi ngapelin Calon istrinya disitu Tinggalin soalnya Sama-sama Keluarga SIN ini Ketemulah Baru ketemu juga Sekali itu Sama Pak Freddy Jelasin kan Dia menyampaikan Injil Ayat Ini Udah 4 bulan Jadi saya udah tau Banyak baca Alkitab Banyak ayat-ayat Jadi saya argo Argo Apa Saya lawan lah Saya Apa namanya Argo aja lah Lawan-lawan ini Ayat ini Oh gak bener Sampai Dia menunjukkan Yohanes 14 ayat 6 Disuruh baca Saya Yohanes 14 ayat 6 Aku adalah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada satu orang pun Datang kepada Bapak Tanpa melalui aku Nah loh Saya bilang Saya kayak nabrak tembok Saya gak bisa kemana-mana nih Soalnya kalau saya katakan Ya ayat ini benar Bahwa Yesus adalah Satu-satu jalan kepada Bapak Bapak adalah Allah Dan kalau tanpa dia Tidak bisa Kita bertemu dengan Allah Wah ini Kemungkinannya cuma dua Yang pertama Dia ngecap Yang kedua Dia benar Ngomongannya Yang kedua Kalau dia benar Pasti akan ditanya Kenapa saya gak terima Kenapa saya gak percaya Tapi kalau saya katakan Ini ngecap Ini bual aja Saya juga harus buktikan dong Yang benarnya apa Saya gak bisa jawab Dua-duanya Pak Saya bilang Yaduh mampu Saya bilang Oke Mungkin Yesus benar Menanglah dalam argumen itu Saya bilang Saya minjam alkitabnya dong Saya bilang Saya mau baca deh Alkitabnya deh Nah saya bawa pulang Karena itu dibacanya Yohanes 14 ayat 6 Ya saya mulainya Dari kitab Yohanes Saya baca dari Yohanes 1 Itu merupakan Kesalahan besar Yang saya lakukan Dalam hidup saya Yang Mengasihkan Dan menyelamatkan Pada akhirnya Karena Dengan saya baca Kitab Yohanes Wah Luar biasa nih Yesus ini Itu terkata Perbuatannya Gak ada salahnya gitu Gimana kita mau nyalahin Gak ada salahnya Begitu baik Dia menyapa orang Begitu dia Tidak Tanpa pamerih Menyembuhkan orang Yang baru ketemu juga Dilayani oleh dia Yang mati Dibangkitkan Apa lagi Luar biasa Yesus Bahwa dikatakan Dia begitu besar Kasihnya kepada kita Sehingga dia dikorbankan Untuk melamatkan kita Akhirnya Sudah saya nyerah Ini kayaknya Gak bisa disalahin Yesus ini Dalam kitab Yohanes Malah saya diberkati Luar biasa Tapi tetap Saya takut Untuk meninggalkan Iman saya pada waktu itu Berapa lama tuh Pak Kongkin Baca Injil Yohanes Sampai Pak Kongkin Yakin Bahwa Yesus ini Memang juru selamat Mungkin sekitar Jadi banyak nih Pak Yang bergumul Yang saya gumuli Di dalam hati saya Pada waktu itu Karena memang Sudah mulai mencari Tuhan saya Saya ingat Pak Berapa waktu sebelumnya Saya tertidur Saya bangun itu Jam 3 pagi Setiap jam 3 Saya bangun Jadi saya selalu tidur Dengan jam saya Pak Kalau bangun Saya lihat jam Bangun saya lihat jam Malam pertama jam 3 Malam kedua jam 3 Jam 3 pas ya Bangun Wah 2 malam berturut-turut Luar biasa nih Jadi saya tidur lagi Bangun lagi jam 3 Ini ada apa nih Udah malam ketiga Malam keempat Bangun lagi nih Jam 3 Sebelum lihat jam Saya bilang ini jam 3 Benar jam 3 Saya duduk lah Di tempat tidur saya Saya berdoa aja Seadanya Saya bilang Tuhan Kayaknya Tuhan mau bicara sama saya Memang saya lagi bingung Saya udah mulai bingung Karena sudah banyak informasi Mengenai Kekristianan Iman kepada Kristus Yang kok kayaknya Udah mulai lebih banyak Mendominasi Perhatian saya Daripada Iman saya yang lama Akhirnya Saya bilang Tuhan Tolonglah Saya sampai di persimpangan Saya belok kanan Atau belok kiri nih Dia bilang Tolong memberikan hikmat Untuk saya Bisa mengambil Keputusan yang benar Arahkan saya Saya minta Sebagai ciptaanmu Kepada engkau Sang pencipta Kalau saya minta Bantuan sama iblis Secepat itu Iblis bisa datang Apalagi Tuhan Yang membantu saya Tolong saya Tuhan Itu malam keempat Malam kelimanya Saya bangun lagi Jam tiga Saya lihat jam tiga lagi Saya doa Doa yang sama Saya bilang Tuhan Doa malam kemarin Sama sekarang Sama Saya serius Saya minta Pimpinan Tuhan Ya habis itu Saya gak bangun-bangun lagi Jam tiga Nah Barulah sampai kepada Kisah pergi ke Batu Malang Saya minta izin Sama orang tua saya Boleh gak saya Pergi ke Malang Ingin mempelajari Lebih banyak Tentang kekristenan Tentang kebenaran Wah itu orang ini gak dikasih lah Gak boleh lah Ditolak Ditolak lah Akhirnya malamnya saya kabur Jam dua pagi Saya keluar jendela Ini bukti kenakalannya nih Ibu bapak saya juga gak tau Saya lompat Pager Jalan kaki ke rumahnya dia nih Jam dua pagi Karena berangkat jam lima Jadi sempat lah Gak terlalu lama Cuma tiga kilo Ya udah berangkat lah Ke sana Nah di Batu Malang itulah Di kebaktian tahunan Pak Itu kan lima hari ya Acaranya Empat hari Itu Mayangnya Pak Itu lagi bulan puasa Saya ingat banget Saya puasa soalnya Pada waktu itu Puasa ya Saya mau konsisten lah Saya juga mau menunjukkan bahwa Saya gak Melepaskan Agama saya yang lama ya Karena ini Disiplin saya Bener-bener mencari kebenaran Tapi saya gak mau Ngelepasin begitu aja Kalau saya belum mendapatkan Kebenaran itu Akhirnya Empat hari Udah gak tahan Ikut ibadah Dan lain-lainnya Saya akhirnya ikut Pelayanan pribadi lah Pelayanan pribadi Counseling Ditanyain Ditunjukin ayat Ini ayat itu Saya bilang Eh ada lagi ayat lainnya Saya tunjukin ayat lainnya Saya bilang Wah Akhirnya tutup Alkitab Kamu tahu udah banyak Kenapa Sampai sekarang Belum mau ngaku iman Percaya Kepada Yesus Wah Itu adalah Suatu perbuatan Yang paling nista Di dalam Yesus Meninggalkan iman Saya bilang Itu jadi Saya menjadi murtad Saya bilang Gak ada lagi Yang bisa mengampuni saya Kalau saya menjadi murtad Ya Terusnya Dia tunjukkan juga Ayat dari Yesaya Pasal 1 18 Berperkaralah denganku Kata Tuhan Ya Sekotor-kotornya Sebanyak Semerah-merah Dosamu juga Dapat diputihkan Bagaikan salju Atau Apalah Bulu domba Demikianlah Kata Tuhan Wah Artinya Di satu sisi Gak boleh keluar Lu masuk neraka Di satu sisi Datanglah kepada aku Aku akan memberikan Pengampunan dosa Apapun juga akan bersih Dengan Pembersihan darah Kristus Waduh Ini bingung Gimana ya Saya bilang Sebentar Saya mau Berdiam diri dulu Nah Dalam Berdiam diri itu Dengan alasan Saya mau berdoa Mencari hikmat Saya itu Mendapat visi Saya gak pernah pak Sampai sekarang juga Belum pernah lagi Mengalami itu Mendapatkan visi Ada penglihatan lah Istilahnya ya Mungkin ya Dimana Saya berdiri di pinggir Sebuah tebing yang tinggi Saking tingginya Saya gak lihat dasarnya Dan di Tebing itu Saya bilang Saya ngapain disini ya Terus ada suara dari bawah Dari bawah Dari kedalaman itu Kongkin Lompatlah Lompat Di tebing ini Sudah lompat Lompat Nanti akan kutangkap Dia bilang Siapa ini yang ngomong Gini Pak Pandita Martin Kalau kita membaca Buku Kalau gak kita membaca Alkitab lah Di bagian Tuhan itu Ketika kita membaca Tuhan lagi ngomong Di Matthew 5-7 lah Kotbah Kita ada suara aja Tuhan di dalam kepala kita Kita gak tahu Kita bisa membedakan Ini suaranya Tuhan Suaranya Paul Suaranya Petrus Buat saya ada Beda-bedanya itu suaranya Jadi pas waktu Dipanggil Lompat lah Saya bilang Ini suaranya Tuhan Kenapa Karena tahu Kalau saya membaca firman Bagian Tuhan Yesus Ngomongnya suaranya sama Jadi Tuhan Saya bilang Oke saya lompat Tapi tangkep Kalau gak Nangkep juga Artinya saya gak percaya Tuhan selama-lamanya Saya bilang Sudah ditinggalin Islam Masih ke Kristen Gak ditangkep Tuhan Yesus lagi Jadi Saya dengan iman itu Buat saya Oh itu adalah Assurance Suatu kepastian Langkah yang harus Saya ambil Untuk menglompat Dalam iman Percaya kepada Kristus Meninggalkan Iman saya yang lama Oda itu Saya bilang Oke Saya bilang Saya selesai Dalam doa saya Saya siap Untuk menerima Yesus Apa yang harus saya lakukan Ya doa pertobatan Saya lakukan itu semua Itu Tanggalnya ingat Pak 16 Juli 1981 Jamnya Jam 15.20 Wow Itu Hari itu Nama saya tercantum Dalam kitab kehidupan Tuhan Pak Gak pernah dihapus lagi Semua Tuhan Waktu Hari Lahir baru Lahir baru Pak Lahir baru Kalau yang pertama 16 Oktober Yang kedua Itu 16 Juli Ya puji Tuhan Itu kisahnya Pak Akhirnya Menarik ya Kisahnya Pak Kongkin ini Pengalaman Pertobatan Menerima Kristus Dan diawali dengan Penglihatan Penglihatan Berjumpa dengan Yesus Suaranya Dan Meminta Pak Kongkin Lompat Dari ketinggian Dan itu tentu Akan Menjadi sebuah resiko Kalau Ternyata Enggak 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 Waduh Tapi akhirnya Pak Kongkin Mengambil keputusan yang tepat Dan saat itulah Pak Kongkin mengalami Kelahiran baru Setelah itu Saya mengundang Yesus Bahwa itulah Saya yakin bahwa Itulah Waktu Untuk saya Mengambil keputusan Itulah saatnya Untuk Mengundang Yesus Masuk dalam hati saya Sebagai Tuhan Yang juru selamat Pribadi saya Dan membasu saya Dari segala dosa Dan kesalahan saya Ya puji Tuhan Itu hari Hari kelahirannya Dua kali Dan saat itu juga Mengalami keselamatan Yang pasti Dan kekal Di dalam Yesus Kristus Amin Pak Kongkin Anda masuk Universitas Indonesia Jurusan Antropologi Pada tahun 1979 80 tepatnya Pak Tahun 80 ya Lahir baru 81 ya Jadi Jadi mahasiswa Waktu ke Ini ya Jadi saya lulus Saya lulus 79 SMA 9 bulungan Masuk ke Pancasila Ke Universitas Pancasila Ambil ekonomi Yang pertama Setahun Ekonomi Tapi kan keluarga saya Banyak di UI Saya bilang Masa saya tidak masuk UI Saya ikut sekalulah Akhirnya masuk ke Antropologi Yang penting UI lah Pada waktu itu Karena incerannya kan Akhirnya masuknya Ke antropologi Nah di antropologi kan Kita diajarkan Tentang evolusi Bahwa manusia itu Datangnya dari monyet Berevolusi dari monyet Dari kerak Wah saya bilang Gak bisa ini Setelah saya bertoba Jadi udah tahun kedua lah Saya tahun kedua Di antropologi Kemudian saya Percaya kepada Kristus Meneruskan studinya Udah gak anu lagi Pak Ini gak cocok nih Saya bilang Ini masa Kita dari Saya argumen Sama dosen saya Ini benar nih Teorinya bahwa Kita memang Hanya satu teori itu aja Penciptaan manusia Gak dibandang Saya bilang Oh itu kan Harus perlu iman Pak Saya kemudian Saya bilang Kayaknya untuk percaya dari monyet Juga perlu iman gak Pak Saya bilang Oh itu sains katanya Waduh saya gak bisa terima Saya bilang Bapak aja deh Yang kalau dari monyet Pak Saya gak Saya bilang Saya diciptain Dosennya marah Dia bilang Ya salah sendiri Kan lu percayanya begitu Saya bilang Yaudah akhirnya Terpaksa lah Saya keluar Karena saya gak cocok Pak Ini berseberangan Dengan iman saya Saya juga gak mau Jadi hipokrit lah Karena kan Ujung-ujungnya kan Ada apa namanya Bikin skripsi Dan sidang Apa yang mau saya omongin Kalau saya gak percaya Sama itu semua Dari awal udah gak yakin ya Udah gak yakin lah Pak Ya akhirnya Dengan dalil-dalilnya ya Dalil-dalilnya Cuman teori aja Saya bilang Pak itu kan teorinya Darwin Saya bilang Kita pakai teorinya Alkitab Boleh gak ulang Oh gak bisa Itu perlu iman Itu kan perlu iman juga Pak Kalau dari monyet Mau bahwa pernah lihat Monyet menjadi bapak Kita marah Akhirnya saya pindah Pak Dari situ saya pindah ke Bandung Saya sekolah Kitchen di NHI Ambil jurusan Kitchen Kenapa milih di NHI Jurusan Kitchen Emang suka makan Atau gimana Itu satu Sebenarnya dari dulu Saya Dulu saya waktu SMP Saya pernah ketemu teman Dari kakak saya Yang Lulusan NHI juga Saya bilang keren juga ya Gue bilang ini Jadi juru masak ya Karena juru masak itu Pak Selama manusia masih makan Juru masak dimana-mana Diperlukan Saya pikir Nah tapi Kenapa saya mau masuk Menjadi juru masak Kecuali saya tertarik Dari SMP Sebenarnya Yang menjadi alasannya adalah Karena Setelah menjadi orang percaya Setelah saya percaya pada Kristus Saya Punya beban Pak Untuk memberitakan injil Kepada segala bangsa Mempunyai injil Kerinduan untuk memberitakan injil Yang kedua Rindu untuk bisa jalan-jalan Bagaimana dalam Melakukan penginjilan ini Saya bisa jalan-jalan Meliling Indonesia Atau Lihat Bagian-bagian lain Di dunia ini Yang ketiga Saya Ingin tetap punya profesi Sehingga kalau saya pulang Selesai pelayanan Saya punya profesi Dimana saya bisa kerja Dengan profesi saya Yaitu juru masak Saya bilang yang terbaik Karena saya ketemu Dengan beberapa Misionaris Dari kapal Logos Pada waktu itu Kembali di rumahnya Ini nih Keluarga ini kan Memang sangat aktif Dalam misi juga Jadi dia ada undang Orang-orang dari kapal Logos yang kebetulan Lagi ada di Surabaya Untuk tinggal di rumahnya Dia pada waktu itu Ketemulah Ngobrol-ngobrol sama mereka Wah tertarik juga nih ya Menjadi misionaris Di atas kapal Yang pergi kemana-mana Ke sekolah penjuru dunia Yaitu lah Akhirnya saya Setelah saya bertobat Saya rindu saya Bergabung dengan kapal Dulos Tapi waktu itu ya Ada sister shipnya Logos Karena Dulos lebih Beredar Lebih pelayanannya Untuk khusus Untuk Asia Jadi saya ingin yang di Asia saja Oke Jadi mau jalan-jalannya Dapat dengan Dulos Mau masaknya Dapat di kapal Dulos Menginjilan juga Dapat Semuanya dapet Ini fotonya ya Pak Kongkin ya Di Samping kapal Dulos Ini di Durban Ini Di Durban Durban itu di Afrika Selatan Pak Oh Ya itu Masih jamannya kurus-kurusnya lah Pak Masih kurus lah itu Oh itu Pak Kongkin yang sebelah kiri ya Ya yang duduk di atas Tautan besinya itu Oke Oh ini lama ini Tahun berapa ini Masih ingat Pak Ini Tahun 94 Kayaknya Oh 94 Nah kalau ini 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 Saya sempat sekolah di Teologia di Prairie Bible Institute Di Three Hills Alberta Di Kanada Jadi saya pelayanan 8 tahun Di atas pelayanan kapal Dulos Empat tahunnya Itu Di Assign Ditugaskan Sebagai representatif Untuk pelayanan Kapal OM Khusus di Dulos Di Selama saya sekolah Di Three Hills ini Di Di Alberta Atau di Prairie Jadi saya Menjadi wakil representatif mereka lah Sekaligus belajar teologia Oh Karena saya Gini saya percaya Pak Kalau saya mau terlibat di dalam misi Pelayanan Full time Saya harus punya pendidikan teologia Basic Iya Gak mau ngaco-ngaco lah saya bilang Saya juga gak mau terbang Naik pesawat Kalau pilotnya gak pernah sekolah terbang Pak Belajar dari internet bisa Cuma saya Mendingan Saya gak terbang sama orang-orang seperti itu Mendingan sama orang yang Betul-betul memang Punya sertifikasi Dan sekolah betul Untuk terbang Akhirnya saya bilang Saya bisa Untuk pergi sekolah Dan Tuhan bawa saya ke sana Jauh-jauh ke Kanada Saya juga heran Saya gak ada saudara Gak ada dana 4 tahun kuliah di sana 4 tahun dibiayain oleh Tuhan semuanya Pak Luar biasa Nah Pak Kongkin Apa pelayanan spesifiknya di Kapal Dulos Yang dilakukan oleh Pak Kongkin Tugas-tugas harian Lalu Apa targetnya Gitu Bisa cerita sedikit Pak Karena kita kan Belum pernah nih Naik Kapal Dulos Saya pernah naik Kapal Dulos Tapi Lihat pamerannya aja Pameran bungkunya Lagi sandar di Tanjung Priok Oh itu iya lagi Aduh repot banget tuh Ngurusnya Pak Mas ke Indonesia Ampun-ampun Itu sekali-sekalinya Kita ke Tanjung Priok Dengan Dulos Dan tidak bisa kembali lagi Berbagai alasannya lah Luar biasa Tapi memang perizinannya kan Banyak sekali yang harus diurus ya Kehidupan di Dulos itu kan Di masa saya itu Ada 225 orang Seluruh kapal Seluruh kapal itu Dari sekitar 38 keluarga negaraan Dan ada keluarga-keluarganya di kapal itu Pak Karena itu kan kayak kampung kecil sebenarnya Kampung kecil yang berlayar Kelendunia Jadi ada kehidupan disitu Ada sekolahnya untuk anak-anak Ada dokter giginya Ada tukang sepatunya Ada Ada macem-macem lah yang Kayak kampung kecil aja Yang Ada di atas kapal itu Tapi yang paling utama Memang Kita semua itu punya kerjaan Kerjaan itu Kerja di kamar mesin kah Atau Saya secara khusus kerjanya di dapur Memang itu Kerinduan saya kan memang Sesuai dengan keahlian Ya saya dari awal Mintanya memang Pokoknya saya di dapur Gabung dengan Dulos ya Akhirnya tercapai Masak lah di kapal Terus saya juga Kemudian dipersiapkan untuk Apa yang disebut sebagai Line up team Line up ini Saya diterbangkan Empat bulan Ke sebuah pelabuhan Yang direncanakan untuk Dikunjungi Jadi untuk Melakukan persiapan-persiapan Persiapan Perizinan Persiapan Acara-acara Untuk selama kapal Ada disitu Karena di atas kapal kan ada Pameran buku Yang Bapak kunjungi Tapi juga ada Kegiatan-kegiatan Kayak seminar Untuk pendeta Seminar untuk pemuda Dan lain-lainnya Terus banyak kegiatan juga Di onshore Kita ke Daerah-daerah Mengunjungi sekolah Rumah sakit Dan lain-lainnya Jadi kegiatannya memang Banyak dilakukan Dan setiap Yang bekerja di atas kapal Dulos itu Memang punya jadwal Untuk Kerja Menjalankan seluruh Kegiatan kehidupan Di kapal Termasuk Cuci baju Ada bagian itu Pak Cuci baju Setrika baju Kita mah tinggal pakai Tinggal drop-drop aja Kalau bukan di departemen Ada laundry-nya sendiri ya Ada laundry-nya di belakang Jadi nanti Nanti tinggal Ada giliran Untuk kapan kita Evangelism day Kita keluar Untuk penginjilan Diorganisir oleh Ada departemen khusus Yang melakukan itu Jadi memang Seru aja Pak Di kapal Pak Tiap tiga minggu sekali Kita pindah Pelabuhan Kadang-kadang Tiap tiga minggu sekali Pindah negara Malah kalau negara Deket-deket Nah Bicara tentang negara Udah berapa negara Yang Bapak kunjungin Selama Lapan tahun Dengan kapal Dulos ini Kayaknya Saya hitung-hitung Sekitar Tiga puluh enam Tiga tujuh deh Pak Tiga puluh Tiga tujuh Termasuk Ini ya Butan Tempat Nepal Padahal kapalnya Nggak ada kapal Nggak ada laut Tiga puluh ke sana Tapi saya sampai Nepal Gara-gara dari India Kita pelayanan Terus saya pergi ke Nepal Tiga puluh Ya tiga puluh tujuh loh Pak Wah Timur Tengah Asia Eropa Cuma waktu saya di kapal dulu Saya nggak kunjungi Cuma dua benua aja Amerika Latin Dan Australia Berwaktu itu Nah Dari Tiga puluh tujuh Negara Yang dikunjungin Ada nggak Pengalaman menarik Yang Pak Mungkin masih ingat Sampai sekarang Yang bisa diceritakan Kepada Godlovers Di rumah Aduh Pengalaman 8 tahun Banyak banget ya Banyak banget ya Tapi mungkin yang paling Salah satu lah Bukan paling ya Salah satu yang berkesan Buat saya adalah Ketika kita Ada di Tanzania Kunjungan pertama Kami ke Tanzania Tanzania Waktu itu masih Berupa negara komunis Sekarang udah nggak Tadanya komunis Mereka Beda lah Namanya juga komunis Jadi karena komunis itu Mereka punya hubungan Baik Dengan Korea Utara Oke Nah di katas kapal kami Kan banyak orang-orang Korea Selatannya Kalau nggak salah Itu ada sekitar Dua puluhan lah Termasuk keluarga Dengan anak-anak Dan mereka Selama kita disana itu Ada sekitar Dua setengah minggu Di Dar Esalam Mereka tidak Diizinkan untuk Turun Dari kapal Yang Dari Korea Dari Korea saja Dari Korea Selatan Karena mereka Tidak punya hubungan Hubungan diplomatik Hanya punya Dengan Korea Utara Jadi Kasian teman-teman kita itu Surah-surah kita tuh Yang dari Korea Selatan Mereka Nyangkut di kapal Dua setengah Minggu Nggak turun-turun Jagain kapal aja dong Ya Di situ lah Hidup di situ aja lah Pak Yang lain-lain bisa keluar Jalan-jalan Kemana-mana Cuma mereka Hanya di situ-situ saja Ini kan kapal Cuma 124 meter Panjangnya Pak Lebarnya cuma 16 meter Jadi kapalnya Gede lumayan Cuma gak gede-gede amat Gitu loh Gak kayak sekarang Amat Kambuna juga Gedean Kambuna Dari Dar Es Salam itu Terus kita Punya jadwal Adalah ke Bombay Bombay Dari Dar Es Salam Dari Dar Es Salam Yang tadi mau ke Es Salam Terus ke Bombay itu Dua Minggu Dua Minggu Ya 15 hari Jadi Pak bayangin Orang-orang Orang-orang itu Dua setengah Minggu Udah nggak turun-turun Ya sekarang Berlayar Tambah 15 hari Pak Aduh kelapa Hampir 1 bulan lebih Mereka tidak Injek bumi Jadi nyampe lah Kita di Bombay Senang lah mereka Akhirnya bisa turun Terasan lah program Nah terjadilah Satu peristiwa Kecelakaan Dimana Mereka juga ini Kebetulan Orang-orang Korea Belum pernah ke India Jadi Naik bis Nah naik bis Kan orang India Banyak waktu Jadi Turun-turun dari bis Dia karena Keluar dari bisnya Rada susah Banyak orang Akhirnya Saudara kita ini Jatuh mendarat Yang Kepalanya kena trotoar Meninggal Pak Meninggal di tempat Wah itu Kita shock semua tuh Udah Sebulan lebih Mereka nggak turun Ke bumi Atau ke daratan Terjadi kecelakaan Itu setelah Hanya dua hari Setelah kita mendarat Jadi Itu Shock banget kita Itu pukulan berat Untuk pelayanan Kami pada waktu itu Ya Tapi Banyak mujizatnya Di atas kapal itu Contohnya dari India Dari India lagi Kita dari Madras Ini pengalaman perjalanan Perjalanan kapal Dulos Nyebrang ke Malaysia Itu perjalanan Lima hari Lima hari layar Kita Berangkat dari India Masih belum punya izin Untuk masuk Malaysia Padahal Malaysia kita Lama itu jadwalnya Sekitar Sebulan setengah Mengunjungi berbagai-bagai pelabuhan Tapi kita belum punya izin Kepineng Waktu itu Kerabuhan pertamanya Berangkat dengan iman Kita berdoa puasa Doa puasa aja Memang dikerjakan oleh tim line-up sih Perizinannya Cuma memang Makan waktu kan Mereka tahu Kapal orang Kristen semua Misunari semua Masa diizinin ya Meskipun Dan itu negara Islam Negara Islam pula kan Kapalnya itu kan Yang membuka pintu Sebenarnya Karena kapal kita adalah Dikenal sebagai Apa namanya Perpustakaan terapung Ada pameran bukunya Jadi itu yang paling utamanya Ya sampai Itu cuma sehari Sebelum kita Sampai di Pineng Ijinnya itu Keluar Itu juga karena Menteri lokalnya Kan mereka ada Menteri-menterinya Menteri-menteri daerahnya Itu Tadinya sakit Dia masuk aja Di hari Sabtu Katanya Dia Kerjaan Dan dia Angkat aja Dokumen yang paling bawah Katanya paling bawah itu Minta izinnya Untuk dulos bisa masuk Akhirnya dia Dia gak terlalu Paham kali apa Ngomong-ngomongnya Cap aja lah Tanah tangan Diizinin Masuk lah kita pak Buat kita sih Itu tangan Tuhan yang membuka ya Waduh Luar biasa Akhirnya disana pak Karena Heboh kan mereka ini Kapal Kristen Masuk koran Masuk Akhirnya banyak orang Bonung-bonung Wadah mau datang Mau lihat kapalnya Jadi Yang boleh Akhirnya diizinin Orang India Orang Cina Orang Malaysianya Orang Melayunya Marah-marah Kenapa orang itu Boleh-boleh masuk Kita kenapa Kita tidak boleh masuk Iya bukan kita yang atur Itu pemerintahnya Akhirnya Diizinin juga Mereka masuk Ini pengalaman yang menarik ya Seluar biasa pak Karena ada beberapa negara Yang menolak Sebenarnya Kehadiran kapal dulos Betul Nah Pak Kongkin 8 tahun itu kan Bukan Waktu yang singkat Di kapal dulos Bersama dengan teman-teman Dari 38 Negara Dan mengunjungi 37 negara Pasti ini akan membentuk juga Kepribadian Dan juga wawasan pak Kongkin Nah menurut pak Kongkin gimana Apa yang bapak dapatkan selama 8 tahun di kapal dulos Banyak hal yang pertama ya Saya tidak terlalu sadar pak Sebelumnya bahwa Saya sebenarnya itu Rasialis juga ya Sebenarnya Karena Saya tidak terlalu suka Orang-orang Chinese Tadinya Orang-orang Chinese Sampai Saya di atas kapal dulu Situ punya banyak Saya sih tidak benci banget Tapi tidak punya teman Chinese Juga ya Tidak terlalu menganggep lah Waktu sebelum Saya berangkat dengan kapal Atau Sebelum hidup saya Sebelum-sebelumnya Sampai Saya di atas kapal itu Itu kan banyak orang Hong Kong Orang Taiwan Orang Chinese yang dari Malaysia Dari Singapura Yang akhirnya Kita kan Sekamar kan paling pol berapa Empat orang Itu dua orang Chinese Sekamar kita tidak ngobrol ya Malah-malah kan ngobrol Oke juga loh mereka Maksudnya manusia juga Emang kepada akhir ya kan Terbukti Rupanya Yang punya masalah itu saya Bukannya mereka Yang punya masalah Melihatnya kan saya Jadi Saya mulai menghargai lah Banyak hal yang Saya kurang Yang saya perlu pelajari Dari mereka Kontribusi mereka Di dalam pelayanan Wah Lebih besar daripada Saya Dan saya mau Mencontoh mereka juga Jadi Itu yang pertama Tadi yang saya Tidak sadar Kalau saya rasialis Terlalu banyak Itu terpatahkan Juga dengan orang India Karena kita lama di India Akhirnya Akhirnya Wah India oke banget Dih Tadi saya tidak terlalu suka Sama mereka Karena sifat orang India Kan selalu ngotot Apa-apa ngotot Pelajaran juga Di Atas kapal itu Bahwa Kita sebagai Tubuh Kristus Itu Terdiri dari Berbagai-bagai Denominasi Berbagai-bagai Aliran Jadi kita Kalau hari minggu Saya kan Kita setiap hari minggu Kan ditugaskan juga Untuk pelayanan Di Gereja-gereja setempat Jadi Setiap minggu Jadi kita pida-pida Pak Bisa dianglikan Bagi mereka yang Mau membuka Pelayanan Dulos Itu bisa Datang dan melayani Di sana Anglikan Pentecostal Baptis Ganti-ganti aja Akhirnya kita juga Menjadi orang-orang Yang terbiasa Yang penting Kristus Yang penting Yesus Bukannya Denominasi Tidak terkotak-kotak Lagi Tidak terkotak-kotak Lagi Pak Gak ada temboknya Semua istilahnya kita Jadi ini juga Membantu Di kapal juga Di kamar itu juga Meskipun Chinese Dan orang-orang lainnya Mereka juga Denominasinya beda-beda Jadi kita berdoanya Mau pakai apa Ada yang berbahasa Silahkan aja Kalau ibadah Di kapal Kan ada ya Ada Pak Nah itu Pakai liturgi Karismatik Atau Pantecosa Atau Protestan Atau Baptis Apa istilahnya Dulos Istilahnya dulos aja Pak Ya jadi universal Universal Jadi paling nyanyi lagu-lagunya Dua lagu Him Terusnya nyanyi lagunya Hillsong Jadi campuran aja Tapi yang jelas Memang tidak di kapal itu Tidak didorong orang Untuk berbahasa roh Karena begitu Ada yang berbahasa roh Langsung memisahkan Termisahkan bagi mereka yang Denominasinya tidak melakukan Nanti bingung-bingung mereka Jadi kita mau Merangkul semuanya Meskipun tidak dilarang Tapi kita sendiri Akhirnya ngerti juga lah Kalau memang Bahasa roh Ya bisa di kamar Atau di dalam persekutuan Lebih kecil Tapi kalau persekutuan besar Ya kita istilahnya Interdenominasi lah Ibadahnya Pak Iya Nah Pak Kongkin Tadi Pak Kongkin Jadi orang Kristen itu Ada Awalnya karena berkenalan dengan Teman wanita Pacar ya Nah Pada waktu itu Pacar itu kemana? Saya bertobat Itu bulan Juli Dia Agustus Ke Amerika Sekolah di Amerika Berangkat ke Amerika Dia kembali lagi Desember Untuk Natalan Jadi pulang untuk Natalan Jadi Tetep Pacaran Atau Kita surat-suratan Zaman dulu surat-suratan Kan gak ada WAW ya Pak Sekarang mah enak Telepon mahal Telepon mahal Sempat saya telepon Pak Waduh Bilnya langsung naik Orang tua langsung nanya Ini siapa yang Telepon Amerika? Ya elah Siapa lagi kali ya Akhirnya Dia datang Liburan Untuk Natalan Dia balik itu Tanggal 29 Desember Dia pulang Nah Tanggal 29 Itulah dia Saya diputusin Sama dia Oh Dia yang memutusin Dia memutusin Kan bingung ya Kenapa dia memutusin Udah Kristen Udah Kristen Udah sejarahnya begitu Kenapa dia memutusin Bikin salah juga apa Gak ada juga Ya dia kurang nyaman Dengan hubungan jarak jauh Kali ya Ya udahlah Dia putusin Jadi saya ingat banget Saya malam itu Malam lah Diputusin Karena besoknya Dia mau pergi Malam diputusin Saya gak bawa mobil Gak bawa motor Jalan kaki Saya 43 kilo Pulang malam-malam Sedih banget Patah hati Mau nangis Masa laki-laki nangis Bagus gak hujan aja Kalau hujan saya nangis kali ya Biar gak keliatan Cuman Langsung saya pikir pak Ngapain saya sedih ya Langsung tiba-tiba terpikir Ngapain saya sedih Melalui dia Dan keluarganya Saya bertemu dengan Tuhan Yesus Melalui keluarganya Saya juga akhirnya Percaya sama Tuhan Dan sekarang Saya punya Yesus Dalam hati saya Lebih setia daripada dia Dan dia tidak akan Meninggalkan saya Lebih setia daripada pacar saya Gak patekan kok Baca Jawa Timurnya Kalau diputus ya Tetapi saya punya Tuhan Yesus Gara-gara dia Jadi oleh karena itu Abis langsung bersuka cita saya Ingat saya lagi jalan juga Dari sedih banget Tuhan Gak jadi akhirnya Puji Tuhan Saya sudah mengenal Tuhan Melalui dia Inilah jalan Tuhan Iya Iya Ya lagi kawinan saya Sama isi saya juga Saya undang Mereka sekeluarga Menarik sekali ya Ini kisah Dia yang bawa Pak Kongkin Mengalami Perjumpaan dengan Krisus Tapi kemudian setelah itu Diputus Diputusin Nah Pak Kongkin Dengar-dengar Batu Malang itu merupakan tempat yang istimewa bagi Anda Nah kenapa gitu Batu Malang ya Saya bertemu dengan Tuhan istilahnya ya Menjadi percaya ketika Acara KTN di Batu Malang Iya Nah itu kan tahun 81 Dan saya Kemal-meliling dunia Kemana-mana lah Akhirnya Sampai di Kanada Dan kerja di mana sana sini Balik lagi Sembilan empat Sembilan empat Saya kerja di Pelabuhan Ratu dan lain-lainnya Nah sembilan tujuh Saya pikir Ah iseng-iseng Saya mau balik lagi ya Jadi 36 tahun yang lalu ya 26 tahun kemudian lah Setelah saya bertobat Saya bilang Ah saya mau balik ke Batu lagi ya Iseng-iseng aja Menapak tilas lah Ya Nah itulah saya daftar Di PPII Disediakan 3 bis Dari Jakarta Nah saya kebagian Bis nomor 3 Nah bis nomor 3 Karena saya sedikit terlambat Daftarnya Bis nomor 3 itu Isinya orang-orang tua Pak Oh Orang-orang tua aja yang disitu Akhirnya saya duduk di paling belakang Dengan satu bis Isinya orang-orang tua Malam hari Istirahat makan Saya lagi makan di Indra Mayu Tiba-tiba ada Seorang wanita jalan di belakang Saya masih muda Nah yang menarik perhatian saya Karena dia masih muda Yang lain-lain tua tau loh Kenapa ada yang muda Katanya tua Ini yang muda Jadi mulai Pertama kali saya melihat Istri saya Jane Pada waktu itu Ketika dia jalan di belakang saya Oh Oke Nah Sampai di Batu Malang Pagi-pagi Pagi harinya Saya sudah ngedaftar Saya melihat Dia sendirian duduknya Di Samping lapangan depan Di situ lah Dia duduk Sendirian Saya samperin lah Tapi Ya Jaim pak Pakai camata hitam Pakai bag Apa Napsack di belakang Jalannya Santai nyebrangin lapangan Duduk di belakangnya dia Di belakang dia Tapi saya bisa lihat Apa yang sedang dia tulis Di lembaran pendaftaran Ditulis Saya lagi ngisi Saya lihat namanya Jane Yuri Kometi Wih Cakep juga Ini namanya Saya pakai camata hitam Jadi Orang tidak melihat Kalau saya sedang memperhatikan Strateginya pas Sampai Dia nulis umurnya Dia umurnya Dia tulis 24 tahun Kender Jadi kacamata saya angkat Benar itu 24 Saya harapnya 29 Dia 24 Ih Gila muda amat Karena jarak saya sama dia Itu 13,5 tahun Oh Aduh Mesti muda Kenalan gak ya Terusin aja deh Mungkin dia lebih dewasa Dari usianya Saya tawarin permen karet Maaf Mau permen karet gak Dia mau lagi Ya sudah lah Dari permen karet itu Kita mulai ngobrol Dan Minggu depannya Setelah kita pulang Gue udah pulang ke Jakarta Yaudah saya Apelin langsung Saya ajak makan Makan sate kambik Terutamanya Yaitu 7 bulan 9 bulan totalnya Dari pertama kali ketemu Sampai menikah Wih Weh gak usah lama-lama Tuhan Yesus bisa dateng kapan aja Buru-buru aja Gak enak loh Kedapatan Tuhan Yesus Belum kawin Itu sebabnya Batu Malang itu Menjadi tempat yang Sangat berkesan ya Karena disitu Bapak pengalami Perjumpaan dengan Kristus Sebagai juru selamat Dan Bapak juga Perjumpaan dengan istri Tahun berikutnya Kembali lagi Kita berdua Sebagai suami istri Pas lagi di Batu Malang Saya tau Dia tuh muntah-muntah disana Bingung kan Kenapa ada muntah Masuk angin apa Pas pulang ke Jakarta Pereksa dia hamil rupanya Jadi tahunnya Sebenarnya hamil disana Jadi itu Batu Malang lagi Batu Malang Benar-benar berkesan ya Sangat berkesan Luar biasa Iya Nah Baik Godlovers Ini ada beberapa foto Keluarga Dari Pak Kongkin Nah Ini dia Pak Kongkin bisa jelaskan Siapa aja yang ada di foto ini Itu yang Pake baju batik Itu jelas istri saya Orang bilang itu Itu anaknya juga ya Enggak Itu saya Itu Jane Anak sama mudanya ya Harus penampilan sama muda Untung dia gak tua-tuain Seperti kata saya Itu Jane Yurika Meti Anak depan saya itu Anak saya yang pertama Tabitha Irmajian Atmojo Sekarang 21 tahun Iya Beliau yang di Ini ya Di Melbourne Melbourne Baru selesai Pak Jadi dia ambil Jurusan Sound Engineering Di SAI Waduh Luar biasa ini Dan ini adiknya Adiknya itu 19 tahun sekarang Namanya Bianca Luca Bianca Beliau sekarang Dia lagi belajar di Communication di Binus Aha Ini cuma Kita berempat aja udah Ditambah ibu mertua Gak di foto Pak sayang Nah ini ada Keluarga yang lain Nah ini ibu saya Ini ibu saya Usia 92 tahun 92 Wah luar biasa Ini dari Film masih Bisu belum ada suaranya Dia udah Maksud saya bilang Ini bintang film Tiga jaman Ini ibu saya Udah tua Tapi masih semangat Masih seneng ngomongin Jokowi Masih ngomongin Wah Politik Masih jalan pak Meskipun baca udah gak bisa Dibacain Koran-koran semua dibacain Nah kalau ini Nah ini kita bertujuh Kakak adik Oh ini satu Saudara kandung ya Saudara kandung Gak ada yang sama mukanya pak Beda-beda Yang besar ini Di tengah-tengah Ini yang paling tua Dia Dokter Syaraf Di Subang Oke Yang kedua Yang batik Yang nomor dua Sebelahnya ibu saya Sebelah kanannya Sebelah kiri kita itu Mbak Indra itu Arsitek Terusnya sebelahnya lagi Sebelah sisi kanan itu Kakak saya Tetin Dia Krimonolog Sebenarnya nomor tiga itu Yang lagi saya ranggul Baju hitam Dia arkeolog pak Dia Dirjen purbakala Sempat Jadi ahlinya sekarang Kalau untuk Hal-hal purbakala Dia yang ngomong Yang keenam itu Perempuan Designer Apa namanya Graphic Design Yang kecil Di belakang Yang di belakang Ya perempuan Paling muda Yang paling kanan sekali Terus yang kecil ini Yang baju garis-garis Dia Apa namanya Computer Engineering Beda-beda pak Yang juru masak Cuma saya sendirian Gitu ya Tapi paling ganteng ya Ganteng kalau dilihat Dari Monas kali pak Nah kalau ini 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 foto dimana lagi Ini baru keluarga besar Tadi keluarga besar Anak-anak ya Ini dari kakak-kakak Ini juga keluarga besar Dengan Saudara-saudara Dari Kalau gak salah Dari bapak saya Pak Kongkin Bisa gak cerita Sedikit tentang Istri dan anak-anak Pekerjaan Tadi Kalau anak-anak Udah ya kuliah Kalau istri Kerja Istri kerja Di bank Dari dulu Pertama kali saya ketemu Juga kerjanya di bank Di bank asing Di Bangkok Bank Kemudian Setelah 8 tahun Dia pindah Ke SMBC Itu Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC Lama di SMBC itu Hampir berapa ya 16-17 tahun Kemudian Bank Jepang Bank Jepang Dari Thailand ke Jepang Habis itu SMBC kemudian kan Membeli BTPN Di Indonesia Jadi karena Dia membeli Bank BTPN Mereka tidak diizinkan Untuk Exist Karena gak bisa Dua bank Sebagai satu pemilik Jadi mereka harus konsentrasi Di BTPN Karena itu Melebur Melebur BTPN ditutup lah Eh sorry SMBC ditutup Iya Dan dia Udah berapa Dua tahun terakhir ini Kerja di BTPN Oke Baik Nah Pak Kongkin Tahun 2000 Anda berkabung Dengan yayasan Satu Lentera Indonesia South Indonesia South Sebenarnya apa Organisasi ini Dan apa latar belakang Dan tujuannya South Indonesia itu Adalah sebuah Lembaga Misi Kristen Yang Melayani secara Interdenominasi Melayani Mendampingi Gereja Gereja ini Kalau saya bilang gereja ini Tubuh Kristus ya Pak G huruf besar Jadi tubuh Kristus Gereja Kristus yang mengalami Tekanan Mengalami penindasan Penganyayaan Oleh karena Keimanannya di dalam Kristus Jadi kita fokusnya Memang sempit sih Melayani Hanya orang-orang Percaya Atau Kristen Yang menghadapi Tekanan Penganyayaan Diskriminasi Oleh karena Keimanannya Banyak terjadi Di Indonesia Setiap hari Ini terjadi Pak Contohnya Pak ya Anak-anak Sekolahan Di Sumatra Sebagian besar Taruhlah Sumatra Selatan Banyak anak-anak Kristen Yang tidak Mendapatkan Pendidikan Agama Kristen Di sekolah-sekolah Negeri Ya Karena Alasannya mereka Gak punya gurunya Jumlah mereka sedikit Gak cukup Untuk satu kelas Itulah alasan-alasan Padahal undang-undang Mengharuskan Setiap anak itu Mendapatkan Pendidikan Sesuai dengan Kurikulum yang ada Salah satunya kan Anak-anak Kristen Ya harus mendapatkan Pelajaran agama Kristen Akhirnya mereka Tidak diberikan Agama Kristen Ada sebagian Yang harus ikut Pelajaran agama Kelas-kelas agama Islam Untuk mendapatkan Nilai yang baik Atau mendapatkan nilai Kalau tidak Mereka hanya mendapat Nilainya 6 Dengan tugas-tugas Yang diberikan oleh Guru-guru Atau apalah Tugas-tugas itu Tapi nilainya Akan tetap 6 Di raportnya Dan kita tahu Bahwa di Provinsi Sumatera Selatan Itu ada Salah satu Sarat untuk Bisa mendaftar Menjadi calon Pegawai Provinsi Itu Nilai agamanya Minimal harus 7 Tidak boleh 6 Jadi mereka Tidak mau menuhi syarat Tidak mau menuhi syarat Tidak bisa Mau masuk juga Tidak bisa Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan Pertama pendidikan yang benar Yang kedua Kesempatan untuk Mendapatkan Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 Bahwa setiap orang Punya hak yang sama Dalam Untuk pekerjaan Dan lain-lain Untuk kesejahteraan dia Kalau dengan aturan Seperti itu Kapan orang Kristen Punya kesempatan Untuk bisa Mendapatkan Kesempatan untuk Melalui Lolos apa enggak Untuk menjadi Pegawai negara Baru dari angkanya Sudah tidak masuk Ya itu salah satunya Pak Jadi Oleh karena itu Salt Indonesia Yang Di luar negerinya Ada lembaga Misi utamanya adalah Istilahnya Saya enggak tahu Bisa enggak Mungkin saya sebutin aja Open Doors ya Hanya di Indonesia Kita memang harus Ganti nama Menjadi Salt Indonesia Karena Open Doors itu Di luarnya kan Aktif juga Di dalam pelayanan Yang cukup bahaya Sebenarnya Kayak di Irak Di Syria Di India Makanya Namanya harus diganti Di Indonesia Supaya Kita tidak terhubungkan Dengan mereka Mereka juga tidak terhubungkan Dengan kita Jadi tidak saling membahayakan Karena itulah kita harus Ganti nama Jadi Salt Indonesia Supaya Lebih generic lah Lebih di Indonesia saja Seakan-akan kita Memang Memang sebenarnya Salt Indonesia Ada di sini Iya Namanya juga Salt Indonesia Iya Tidak ada Mana lagi Cuma Indonesia saja Tidak ada Iya Nah Pak Kongkin Kenapa Anda memilih Bergabung dengan Organisasi ini Kan banyak Organisasi pelayanan Yang lain Bisa cerita Sedikit Apa karena Pak Kongkin Punya latar belakang Di kapal Dulos Lalu memilih ini Atau apa Alasannya Pak Kalau Hubungan dengan kapal Dulos Tidak ada sih Benar-benar Hanya karena Saya mungkin Memang dipersiapkan Untuk Kerja di Salt Indonesia ini Dengan pengalaman yang ada di kapal Dulos Tentunya Jadi mempersiapkan saya Untuk melakukan pekerjaan Selama 5 tahun Tadinya Saya cuma sendirian Pak Itu pas zamannya Konflik Ambon dan Poso Jadi Kita Saya Memang harus Anak Sendiri Kesana Ke Ambon dan ke Poso Meresponi Setiap Insiden-insiden yang ada Membantuan Anak Tuhan Yang mengalami Berbagai-bagai macam Peristiwa di sana Lebih Enak lagi itu Sendirian Tapi Setelah 5 tahun Saya merasa Wah susah ini Sendirian Harus ada yang bikin laporan Dan lain-lain Jadi tidak berkembang Kalau saya sendirian Barulah Nambah-nambah Sampai akhirnya Sekarang kita ada Ada 22 Atau 23 orang Berkantor di Jakarta Maupun di Malang Ada kantor cabang Di Malang Kenapa Saya fokus Masuk ke South Indonesia Pertama Emang karena panggilan Tuhan Emang sudah dipersiapkan Tuhan untuk melakukan itu Yang kedua Karena Saya jumpai Tidak ada Lembaga Pada waktu itu Yang saya tahu Sekarang saya tahu Banyak ada lain Tapi pada waktu itu Saya tidak tahu Ada lembaga yang Mau memfokuskan Pelayanannya Untuk Mengadvokasi Atau membela Anak-anak Tuhan Yang sedang mengalami Penderitaan iman Mengalami kekerasan Oleh karena keimanannya Nah itu saya bilang Saya mau ke situ Banyak orang yang concern Banyak yang berdoa Banyak yang mau menyumbang Tapi tidak ada yang fokus Untuk melakukan lebih Daripada itu Jadi memperjuangkan hak mereka Memperjuangkan keadaan mereka Turun tangan langsung Langsung turun tangannya Enggak ada Pelaporan saya mau dengar Dari lapangan dong Dari orang-orang yang mengalaminya Jadi waktu Ambon ada penyerangan Di desa gitu Ada pengeboman Atau apalah Orang berkabur Pada keluar Saya malah masuk Malah masuk ke dalam Karena saya Sampai orang-orang Ada satu tempat Yang berkata Mereka heran-heran Pak Bapak datang dari mana? Di Jakarta Kenapa Bapak datang? Ngambun-ngambun kan Ya karena Bapak-Bapak Ibu disini Mengalami Apa yang terjadi ini Kita mau tahu Dan saya perlu tahu Untuk bisa mengabarkan Kepada mereka Bapak ini gila Pak Katanya Orang semua pada lari Bapak datang Ya inilah Kita kan presence ministry Isilanya Presence kita hadir Pelayanan kita harus hadir Pak Harus terasa Harus terlihat Harus terdengar Eh gak hanya terdengar Tapi terasa Yang lebih penting Kita bawa bantuan Itu sesuai dengan kebutuhan Dan lain-lainnya Ya itulah yang membuat saya Tertarik untuk bergabung Baik Godlovers Sangat menarik Perbincangan kita Dengan Pak Kongkinat Mojo Sayang kita Harus sudahi Bincang-bincang kita Dengan beliau Tapi jangan khawatir Kami masih akan Mengundang beliau Pada acara Talkshow Minggu depan Kita akan dengarkan Bagaimana pengalaman Menarik beliau Dalam pendampingan Dan advokasi Mereka yang Diperkusi Dipersekusi Tadi Sedikit Pembukaan Apa yang akan Dibicarakan Minggu depan Bagaimana Pak Kongkin Masuk ke Wilayah yang Sedang Bergejolak Catat waktunya Sabtu 19 Desember 2020 Jam 1 siang Pastikan Anda mengikuti Bincang-bincang kami Dengan Pak Kongkin Terima kasih Kepada Pak Kongkin Yang sudah berkenan Hadir hari ini Dan juga Minggu depan Terima kasih Kepada God Lovers Yang setia menonton Diaspora TV Talkshow Semoga tayangan ini Bermanfaat Bagi Anda semua Dan jangan lupa Like Subscribe Dan share Dan komen ya Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau segalanya bagiku Kau dan aku bersamanya You, me, and God Makan dulu lah Makan dulu bapak Makan dulu, segar dulu Adi udah makan Aduh, udah makan berat Sampai kau mau belanja dulu 12-12 kan Abis ini kan kita chatting Ini kan minggu depan ya soalnya Iya, minggu depan Apa pemandangan